Dipaparkan pada pertemuan singkat ini, selain tentang Jambi, pembuatan film juga melibatkan 80% anak-anak Jambi sebagai pemain pendukung. Dalam pembuatan film yang diproduksi oleh Kastelani Citra Film dan Karya Mandiri Picture, Gubernur Jambi Zumizola mengapresiasi atas pembuatan film tersebut. Gubernur juga mengundang pihak manajemen untuk berdiskusi tentang proses pembuatan film di rumah dinas Gubernur. Gubernur Zumizola juga menyambut baik atas pembuatan film yang berjudul Negeri Seribu Sungai. Karena film tersebut akan mengangkat unsur budaya dan identik tentang Jambi. Untuk lokasi produksi film pertama ada di seberang kota Jambi, selanjutnya hutan Pinus, pasar Angso Duo, Bandara, dan di Kabupaten Muaro Jambi, yakni di Komplek Percandian Muaro Jambi. Bersama dengan tim dari film Negeri Seribu Sungai yang identik tentu dengan Jambi. Ini sudah mulai syuting, saya tentu senang. Kemarin kita kedatangan tim dari Night Bus, nonton barema. Sekarang Jambi dijadikan lokasi syuting di Kota Seberang, kemudian juga nanti di Kota Jambi, di Jembatan Kitararaj, nanti ada di pasar juga Angso Duo. Banyak lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk syuting ini. Dan tadi saya minta bahwa tolonglah masukkan ada unsur budaya Jambi yang, oh sudah Pak, sudah masuk. Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, dengan adanya pembuatan film ini, pemerintah dapat mempromosikan pariwisata dan budaya Jambi hingga tingkat nasional.